Pemirsa, bulan Ramadan selalu identik dengan Ngabuburit. Nah, salah satu tempat rekomendasi Ngabuburit adalah Lido Adventure Park Bogor, Jawa Barat. Berada di KKEK MNC Lido City, Ngabuburit di sini menawarkan berbagai permainan yang ramah anak dan tentunya pemandangan alam. Lido Adventure Park di area Lido Lake Resort by MNC Hotel Bogor, Jawa Barat dapat menjadi tempat Ngabuburit pilihan Anda. Pengunjung harus melewati jembatan gantung sepanjang 200 meter untuk sampai di Lido Adventure Park yang memiliki beragam wahana. Halo pemirsa, sambil nunggu buka puasa, saya lagi Ngabuburit di Lido Adventure Park yang ada di area Lido Lake Resort by MNC Hotel. Seseru apa sih naik wahana yang ada di Lido Adventure Park ini? Yuk, ikutin keseruannya. Lido Adventure Park merupakan tempat wisata dan bermain yang ramah anak. Di sini, anak-anak bisa merasakan pengalaman memberi makan rusa dan kelinci secara langsung. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana adventure yang menarik, mulai dari archery hingga berkeliling naik ATV sambil menikmati pemandangan Gunung Salat. Untuk experience-nya, kebetulan saya pertama kali kesini. Jadi menurut saya ini cocok banget sih untuk ngabuburit bareng keluarga dan juga nyari udara seger sebelum buka puasa. Selama bulan Ramadan ini, kita memiliki diskon 50% untuk beberapa wahana. Selain itu juga sangat cocok sekali karena Lido Adventure Park ini suasananya sejuk, tempatnya, lokasinya strategis. Kita di dekat pintu tol Bocimi dan juga cocok banget untuk Anda semuanya bersama keluarga yang menunggu waktu buka puasa. Nah, Lido Adventure Park harus masuk dalam jadwal kunjungan Anda dan keluarga di bulan Ramadan ini. Hanya satu jam perjalanan dari Jakarta, Anda bisa dengan mudah sampai ke Lido Adventure Park melewati tol Bocimi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wendanura, Tri Julianti, Pandu Prio Aji, iNews melaporkan.